Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Tentu saja, Roh Kudus menolong kita dalam setiap bidang kehidupan Akan tetapi, satu bidang yang paling produktif, paling menghasilkan buah, paling luar biasa dan paling ajaib dalam pertolongan Roh Kudus Adalah untuk berdoa sesuai kehendak Allah yang sempurna Mengenai hal-hal yang tidak diketahui oleh pikiran natural kita dengan bahasa Roh Haleluya Kenneth E. Hagen pernah mengatakan Mengapa penting bagi orang percaya untuk berdoa dalam bahasa Roh? Jawabannya, karena berdoa dalam bahasa Roh memampukan mereka untuk berdoa mengenai hal-hal yang tidak diketahui Yang pikiran natural mereka bahkan tidak memahaminya Pemahaman mengenai hal ini sangat penting untuk kita sebagai orang percaya Dapat mengalami benefit paling lengkap dari berdoa dalam bahasa Roh Sebelum kita melihat contoh-contoh kasus dan penerapan dari kebenaran ini Secara ringkas saya akan sampaikan terlebih dahulu Bahwa berdoa dalam bahasa Roh menyediakan jalan untuk kita Mendoakan mengenai hal-hal yang tidak kita sadari Yang kita bahkan tidak pernah akan terpikir untuk mendoakan hal-hal itu Ini menjadikan berdoa dalam bahasa Roh Suatu jalan yang paling penting dalam kehidupan doa orang percaya Roma 8, ayat 26 Dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa We don't know what to pray for as we ought Artinya, kita tidak tahu apa yang perlu didoakan Sebagaimana seharusnya kita mendoakannya Ini berbicara dua hal yang tidak kita ketahui dalam berdoa Yang pertama adalah, kita tidak tahu apa yang perlu didoakan Dan yang kedua, kita tidak tahu bagaimana seharusnya mendoakan hal itu Kalaupun kita tahu apa yang perlu didoakan tadi Yang mana ayat ini sudah terlebih dahulu mengatakan Bahwa kita juga tidak tahu apa yang perlu kita doakan itu Firman Tuhan dengan demikian menunjukkan kepada orang percaya Betapa kita sangat membutuhkan Roh Kudus Untuk menolong kita berdoa Sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna Dan dengan cara yang sempurna juga Mengenai orang-orang dan situasi-situasi Terlebih lagi yang pikiran kita sama sekali tidak ketahui Haleluya Hal pertama yang perlu kita pahami dalam hal ini adalah Hal-hal yang tidak kita ketahui Akan menjadi hal-hal yang kita ketahui Saat kita menerima karunia Menafsirkan bahasa roh Bekerja bersama-sama karunia berdoa dalam bahasa roh Di dalam 1 Korintus 14 ayat 15 Rasul Paulus mengatakan demikian Jadi, apakah yang harusku buat? Aku akan berdoa dengan rohku Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku Saya percaya ayat ini memiliki dua sisi dalam penerapannya Yang pertama adalah artinya secara harafiat itu Yaitu bahwa kita berdoa Baik dengan roh maupun dengan akal budi Tetapi saya percaya bahwa ayat ini mempunyai penerapan lebih lanjut Sebelum kita teruskan Saya perlu mengatakan Bahwa tentu saja Kita tidak perlu mengetahui Penafsiran dari segala sesuatu yang kita doakan atau nyanyikan Dalam bahasa roh Akan tetapi Saat dimana Tuhan tahu bahwa kita perlu memahami Apa yang sedang kita doakan dalam bahasa roh Roh kudus akan memberikan Penafsiran dari apa yang sedang kita doakan Dengan bahasa roh tersebut Ini kemudian akan memampukan kita untuk berdoa Dengan pewahyuan roh kudus Mengenai hal tersebut Baik dengan bahasa roh maupun dengan akal budi Penafsiran yang diberikan roh kudus Dapat berupa pengertian Kata-kata Ataupun juga gambaran atau vision Yang mengungkapkan sesuatu Yang Tuhan ingin kita pahami Banyak kali saya berdoa dalam bahasa roh Untuk waktu yang cukup panjang Tanpa pernah mengetahui Satu hal pun dari yang saya doakan itu Itu adalah bagian dari istirahat Dan penyegaran supranatural Yang ditunjukkan firman Allah Dalam Yesaya 28 ayat 11 sampai 12 Yang telah kita bahas minggu lalu Seringkali sungguh adalah kelegaan Untuk tidak mengetahui Apa yang sedang kita doakan Dan hanya mempercayakan pada Tuhan Hal yang sedang kita doakan Dalam bahasa roh itu Hal-hal semacam itu Mungkin hanya akan membawa kecemasan Sekiranya kita mengetahuinya Karena mungkin hal-hal itu Adalah hal-hal yang sangat jauh Melampaui kemampuan kita Sehingga akan lebih melegakan Untuk mempercayai Tuhan saja Untuk hal-hal itu lewat mempercayai Bahwa roh akan membantu kita Mendoakan hal-hal itu Sesuai dengan keganda Allah yang sempurna Dan kita tahu Bahwa apapun yang didoakan Sesuai dengan keganda Allah Pasti mendapat jawaban Yang supranatural Dari Tuhan Namun ada kalanya Saya menerima penafsiran Dari apa yang sedang saya doakan Dalam bahasa roh itu Walau tidak selalu hal ini terjadi Kenneth E. Hagin menjelaskan Bahwa hal ini Sebenarnya hal yang sederhana Yaitu Dalam hati Kita mulai menanyakan sesuatu Kepada Tuhan Dan mengarahkan roh kita kepadanya Serta mengharapkan jawaban Daripadanya Dia menceritakan mengenai Momen Yang pernah dia alami Di tahun 1954 Dimana anak-anak Kenneth Hagin waktu itu Masih kecil-kecil Pada malam kejadian itu Kenneth Hagin terbangun dari tidurnya Dan hanya merasakan Bahwa ada sesuatu yang tidak beres Dan dia merasakan Suatu beban Di dalam hatinya Sehingga dia berdoa Dalam bahasa roh Sambil menanyakan kepada Tuhan Apa sebenarnya Masalah yang sedang terjadi Tanpa semengetahuannya itu Setelah beberapa saat Berdoa dalam bahasa roh Kenneth Hagin merasa Bahwa beban itu Adalah mengenai Salah satu anggota keluarga besarnya Di tempat yang jauh Dan bahwa orang tersebut Sedang mengalami suatu bahaya Yang mengancam nyawanya Kemudian Kenneth Hagin bertanya lagi Siapakah orangnya itu Namun Dia tidak mendapatkan Pewahyuan mengenai hal itu Sehingga akhirnya Kenneth Hagin Hanya berkata Roh kudus Saya tidak tahu Nyawa saudara saya Yang mana yang sedang dalam bahaya Tetapi engkau tahu Saya bisa saja Mencoba berdoa Untuk mereka satu persatu Dengan akal budi saya Akan tetapi Itu tidak akan efektif Jadi Saya hanya Memandang kepadamu sekarang Roh kudus Dan mempercayai engkau Untuk memberikan Kata-kata doa Bahasa roh Untuk menolong saya Mendoakan hal ini Jadi Kenneth Hagin Menjelaskan bahwa Sementara dia berbaring Di tempat tidurnya itu Dia mulai berdoa lagi Dalam bahasa roh Dengan cara yang disebutnya Sebagai cara Smith Wigglesworth Yaitu Memulai dalam tubuh Dan mengakhirinya Dalam roh Atau dengan kata lain Kenneth Hagin mengatakan Dia mulai berdoa Dalam bahasa roh Tanpa pengurapan Atau perasaan rohani Apapun juga Dan tidak lama kemudian Bahasa roh itu Mulai mengalir Begitu saja Dan mulai dipenuhi Dengan pengurapan Yang kuat Kenneth Hagin mengatakan Bahwa sepanjang Dia berdoa Dalam bahasa roh itu Dia sama sekali Tidak sampai Membangunkan Istrinya Yang tidur di sampingnya Setelah berdoa sekitar Satu sampai Satu setengah jam Dalam bahasa roh Kenneth Hagin Merasakan kelegaan Dalam hatinya Dia kemudian Menjelaskan Mengenai hal itu demikian Bagaimana kita mengetahui Bahwa kita telah Mendoakan dengan Tuntas Mengenai suatu hal Kita merasakan Bahwa ada beban Yang terangkat Dari hati kita Dan ada suatu Keyakinan iman Yang bangkit Dalam hati kita Yang memberikan kita Kepastian Di dalam roh kita Bahwa kemenangan Sudah terjadi Kemudian kita akan Merasakan kelegaan Sukacita Atau kebebasan Yang membuat kita Bernyanyi Atau bersukacita Sehingga kita dapat Tertawa tanpa beban Dalam roh Dan Kenneth Hagin Kemudian menambahkan Kalau seseorang Belum pernah merasakan Atau mengalami Sebuah tempat Kelegaan Dimana dia dapat Merasakan Suatu keyakinan iman Yang bangkit Dalam hatinya Yang memberikan Kepastian Dalam rohnya Bahwa kemenangan Sudah terjadi Maka mungkin Orang itu Belum cukup Mengambil waktu Untuk berdoa Dalam bahasa roh Kemudian Kenneth Hagin Melanjutkan Kesaksiannya Dan mengatakan Bahwa dia Merasakan Kelegaan tadi Dan nyanyian roh Mulai mengalir Dan dalam hatinya Dia berpikir Puji Tuhan Apapun Dan siapapun itu Saya sudah Menerima Jawabannya Dari Tuhan Maka orang itu Pasti sudah Tidak dalam bahaya Lagi Kemudian Kenneth Hagin Dapat kembali Tidur dengan nyenyak Saat tidur lagi Kenneth Hagin Menceritakan Bahwa hal yang terjadi Kemudian Saat itu Bukan sesuatu Yang sering dialami Akan tetapi Kebetulan Malam itu Hal tersebut Terjadi Kenneth Hagin Mendapat sebuah Mimpi dari Tuhan Dalam mimpi itu Kenneth Hagin Melihat dirinya Sedang berada Jauh dari tempat Dimana dia berada Di suatu kota Di negara bagian Louisiana Dan dia sedang ada Di seberang jalan Dari sebuah hotel Yang dapat dia baca Nama hotelnya Dalam mimpi itu juga Dia mengetahui Bahwa Adiknya yang paling kecil Yang bernama Pat Hagin Sedang berada Di hotel tersebut Dan sedang sakit Kenneth Hagin Menjelaskan Bahwa Pat Sudah kenal Tuhan Namun Sedang dalam keadaan Kemunduran rohani Waktu itu Selanjutnya dalam mimpi itu Kenneth Hagin Melihat adik Laki-lakinya itu Di kamar hotelnya Sedang berusaha Menelepon Resepsionis hotel Tapi kemudian Dia jatuh pingsan Kemudian Kenneth Hagin Melihat ambulans Datang Dan membawa Adiknya itu Ke rumah sakit Kemudian Dia melihat Dirinya di rumah sakit Di luar ruangan Tempat adiknya dirawat Dan Seorang dokter Keluar dari ruangan itu Dan menemui Kenneth Hagin Dalam mimpi itu Kenneth Hagin Melihat dokter itu Mengatakan bahwa adiknya Pat Sudah meninggal Tetapi Kenneth Hagin Melihat dalam mimpinya itu Bahwa dia Menjawab dokter itu Dan mengatakan Tidak Adiknya Tidak mati Sekali lagi dokter Mengatakan hal yang sama Dan Kenneth Hagin Menjawab yang sama pula Kemudian dokter tadi Menanyakan Mengapa Kenneth Hagin Mengatakan hal itu Dan Kenneth Melihat dirinya Berkata dalam mimpi itu Bahwa Yesus lah Yang sudah memberitahukan Hal itu Kepadanya Dokter itu kemudian Mengatakan Bahwa dia akan Menunjukkan langsung Adik Kenneth Hagin Kepadanya Dan Dokter itu Membawa Kenneth Hagin Ke kamar tempat Adiknya tadi berada Di kamar itu Ada seseorang Yang terbaring Di tempat tidur Dengan kain Yang sudah Menutupi wajahnya Dokter kemudian Membuka kain itu Dan berkata Lihatlah Sendiri Adikmu Saat Kenneth Hagin Melihat kepada adiknya Dia melihat Mata adiknya Terbuka Dan mengejap Beberapa kali Sehingga dokter tadi Berkata Wah Rupanya kamu Mengetahui sesuatu Yang tidak saya ketahui Dan Kenneth Hagin Mengatakan Bukankah Saya sudah mengatakan Hal itu Setelah itu Kenneth Hagin Terbangun Dan disitulah Dia baru mengetahui Bahwa yang Didoakannya tadi Adalah Adik Laki-lakinya Yang paling kecil Yang bernama Pat Hagin Tadi Singkat cerita Tiga bulan kemudian Kenneth Hagin bertemu dengan adiknya tadi di kota lain Tempat adiknya itu tinggal Dan Adiknya kemudian memberitahukan bahwa Beberapa waktu lalu Dia hampir saja meninggal Kenneth Hagin Kenneth Hagin kemudian menjawab Bahwa dia tahu peristiwa itu Dan Bahkan dapat merinci Tempat kejadian yang menimpa adiknya itu Dan apa-apa saja yang terjadi saat itu Adik Kenneth Hagin berkata Siapa yang memberitahu kamu mengenai hal itu Mama kah? Kenneth Hagin menjawab Tidak Saya belum berjumpa mama Sejak ke kota ini Saya baru saja tiba Kembali di kota ini Dan kemudian Kenneth Hagin menceritakan Mengenai apa yang dialaminya Pada malam Tiga bulan yang lalu tadi Pat Hagin Adik Kenneth Hagin itu mengatakan Wah Yang Diberitahukan Tuhan kepadamu Itu memang tepat sekali Dengan apa yang saya alami Puji Tuhan Haleluya Satu catatan penting Yang disampaikan Kenneth Hagin Mengenai mimpi dari Tuhan Adalah bahwa Mimpi dari Tuhan Tidak menyebabkan kebingungan Tuhan memberikan pengertian Bersama dengan mimpi itu Kepada orang yang menerimanya Karena itu Ketika orang itu bangun Dari mimpi yang berasal dari Tuhan Dia segera tahu dengan pasti Apa yang Tuhan barusan katakan Kepadanya lewat mimpi Tidak ada kebingungan disitu Karena Tuhan sesungguhnya Sedang berbicara lewat mimpi itu Kepada orang tadi Jadi jika seseorang berpikir Bahwa suatu mimpi berasal dari Tuhan Tetapi ketika bangun Dia tidak tahu apa artinya Kenneth Hagin menasihatkan Supaya melupakan saja mimpi itu Sebab Tuhan tidak akan memberikan suatu mimpi Tapi tidak memberikan pengertian Kepada yang menerima mimpi itu Karena itu bertentangan dengan tujuan Tuhan Yaitu untuk berbicara kepada seseorang itu Lewat mimpi Mimpi dari Tuhan bukan firasa Dan Tuhan sangat mampu Untuk memberikan pengertian yang jelas Kepada si penerima mimpi Sehingga dia akan tahu dengan pasti Apa yang Tuhan sedang katakan kepadanya Kenneth Hagin mengatakan Bahwa banyak orang Mencoba mengertikan mimpi Yang sebenarnya tidak dari Tuhan Dan mereka justru menjadi bingung Dan akhirnya menyimpang Dari jalan mereka bersama dengan Tuhan Karena itu Sekarang mari kita melihat Efesus 6 ayat 18 Firman Tuhan mengatakan demikian Dalam segala doa dan permohonan Berdoalah setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu Dengan permohonan yang tidak putus-putusnya Untuk segala orang kudus Berdoalah setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu Dengan permohonan yang tidak putus-putusnya Untuk segala orang kudus Ada suatu kehidupan dalam roh Bagi orang percaya Kehidupan itu adalah sebuah alam doa di mana di dalam roh, orang percaya menaikkan permohonan syafaat dan menjalankan otoritas kerajaan Allah bagi segala orang kudus. Kenneth Hagin mengatakan bahwa masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengetahui mengenai hal ini dan masih sangat sedikit yang menerapkan hal ini, bahkan dengan sangat minim sekalipun. Padahal ini adalah salah satu pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada semua orang percaya, sebagaimana dikatakan dalam Efesus 6 ayat 18 tadi. Hanya jika setiap orang percaya memahami hal ini dan menerapkannya dalam kehidupan rohani mereka akan tercapai suatu keadaan di mana setiap orang percaya akan ditudungi oleh naungan doa syafaat dari orang-orang percaya yang lain dan hasilnya tentu saja akan sangat menakjubkan dalam hal terobosan dan keajaiban. Itu adalah salah satu alasan mengapa Iblis tidak mau kebanyakan orang percaya menyadari hal ini supaya mereka tidak dapat mengalami secara sepenuhnya berkat dan benefit dari hal ini dan supaya Iblis dapat tetap bebas memporak-porandakan kehidupan mereka yang tidak memiliki naungan atau tudungan doa syafaat tadi. Masalahnya, perintah Tuhan dalam Efesus 6 ayat 18 ini berkata untuk berdoa dengan tidak putus-putusnya bagi segala orang kudus. Tentu saja tidak ada seorang pun dari kita yang dapat mengetahui segala orang kudus yang ada di dunia ini saat kita hidup apalagi untuk dapat tidak putus-putusnya berdoa bagi mereka. Itu sebabnya Efesus 6 ayat 18 ini mengatakan untuk berdoa setiap waktu di dalam roh. Ini menunjukkan bahwa hanya dengan bantuan roh kudus kita dapat berdoa dalam bahasa roh untuk segala orang kudus tadi menaikkan permohonan yang tidak putus-putusnya itu. Itulah yang Tuhan katakan kepada kita dalam Efesus 6 tadi. Suatu contoh yang dapat dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya naungan doa syafaat bahasa roh sebagaimana dikatakan Efesus 6 ayat 18 tadi diceritakan oleh Kenneth E. Hagin terjadi dalam suatu ibadah doa dalam sekolah doa dan kesembuhan yang dilayaninya. Pada waktu itu Kenneth Hagin sedang membagikan firman Tuhan saat tiba-tiba dia merasakan suatu beban untuk berdoa agar tetapi dia tidak mengetahui apa yang perlu didoakan. Jadi dia bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau dia doakan. Beberapa saat kemudian Tuhan memberikan kesadaran bahwa ada orang-orang yang sedang menghadapi situasi yang membahayakan nyawa mereka bukan oleh sakit penyakit dan semacamnya tapi oleh suatu kecelakaan. Maka Kenneth Hagin berhenti mengajak dan mengajak mereka yang sedang mengikuti ibadah itu untuk berdoa bersama dia. Dia mengatakan kepada mereka bahwa ada orang-orang yang sedang menghadapi bahaya maut dan dia tidak mengetahui siapa mereka yang harus didoakan itu tetapi dia merasa bahwa dia harus berdoa saat itu juga dan bahwa dia memerlukan bantuan mereka untuk turut juga bersama-sama berdoa bagi orang-orang yang sedang menghadapi bahaya maut tersebut. Jadi mereka kemudian berdoa bersama dalam bahasa roh selama sekitar 45 menit dan kemudian kelegaan terjadi seperti yang telah dijelaskan dalam contoh sebelumnya. Jadi Kenneth Hagin mengatakan kepada orang-orang dalam ibadah tersebut Saya masih tidak tahu siapa yang kita doakan barusan. Kadang roh kudus menunjukkan siapa orang itu tapi kali ini dia tidak menunjukkannya. Tapi siapapun orang-orang itu kita telah menerima jawaban dari Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Sorenya ketika Kenneth Hagin dan istri sedang berkumpul dengan tim pelayanan musik mereka telepon di rumah mereka berdering dan istri Kenneth Hagin menjawab telepon itu. Ternyata yang menelpon adalah seorang wanita muda yang saat itu sedang bersekolah di Oral Roberts University. Wanita itu dan keluarganya adalah sahabat keluarga Kenneth Hagin. Wanita itu mengatakan bahwa ibunya baru saja menelpon dari rumahnya di Texas dan meminta wanita muda itu untuk menelpon Kenneth Hagin dan istrinya untuk meminta mereka berdoa bagi keluarga wanita muda ini sebab siang tadi baru saja terjadi ledakan di Texaco Refinery di Port Arthur, Texas tempat di mana ayah tiri dari wanita muda itu bekerja. Masalahnya adalah api yang berkobar sangat hebat sehingga tidak ada timsar yang dapat menembus kebakaran itu untuk menyelamatkan mereka yang terjebak dalam tempat pengolahan minyak tadi. Sampai saat itu ada 17 orang yang terjebak di dalam tempat pengolahan minyak itu termasuk ayah tiri dari wanita tadi. Tidak ada yang tahu keadaan dari orang-orang tadi entah mereka masih hidup terluka atau bagaimana. Ketika istri Kenneth Hagin meneruskan berita itu kepada Kenneth Kenneth merasakan kesaksian dalam rohnya yang membuat dia menyadari siapa yang roh kudus bantu untuk mereka doakan dalam bahasa roh siang tadi dan Kenneth berkata supaya istrinya memberitahukan kepada wanita muda tadi bahwa siang tadi roh kudus telah mendorong mereka berdoa dan mereka telah berdoa bersama dalam bahasa roh dan sudah menerima jawaban siang tadi dari Tuhan bahwa ayah tiri wanita tadi dan rekan-rekan kerjanya semua dalam keadaan selama. Jadi kemudian Kenneth dan istrinya meneruskan acara doa mereka dengan tim pelayanan musik dan tidak berdoa untuk wanita muda itu lagi. Malam harinya lewat tengah malam wanita tadi kembali menelpon dan mengabarkan kepada istri Kenneth bahwa mamanya baru saja memberikan kabar lagi dan memberitahukan bahwa akhirnya api sudah dapat dipadamkan dan tim SAR sudah dapat masuk ke dalam tempat pengolahan minyak tadi dan mereka menemukan bahwa semua orang yang ada di dalam tempat pengolahan minyak itu ada dalam keadaan selamat termasuk ayah dari wanita muda tadi. Dalam pembicaraan lebih lanjut dengan wanita muda tadi diketahui bahwa ternyata saat dimana roh kudus memberikan beban untuk berdoa tadi bertepatan dengan saat terjadinya ledakan di tempat pengolahan minyak itu. Puji Tuhan roh kudus tahu apa yang perlu kita doakan dan dia membantu kita untuk mendoakan hal yang tidak kita ketahui itu dengan cara yang sempurna sesuai dengan kehendak Bapak. Haleluya! Tuhan mampu menolong kita untuk berdoa bagi setiap orang percaya dimanapun mereka berada siapapun mereka sekalipun kita tidak mengetahui orang-orang itu tidak ada jarak di alam roh kudus bekerja dan dia dapat bekerja lewat siapapun orang percaya yang mau menjadi alatnya mendoakan sesama orang percaya lainnya. Sebagai penutup ini yang perlu kita pahami roh kudus dapat sering memperingatkan orang percaya mengenai suatu kebutuhan atau suatu situasi untuk kita doakan dalam bahasa roh sebagaimana contoh-contoh yang telah kita bahas barusan. Tapi ketika kita menerima tanda darurat dari roh kudus tadi dan kita menundukkan diri kepada roh kudus dan mulai berdoa dalam bahasa roh dan masuk ke dalam alam operasi supranatural roh kudus roh kudus dapat menyingkapkan hal-hal lain lagi kepada kita untuk kita doakan juga. Ini terjadi pada Kenneth Hagin saat dia bersama-sama orang-orang dalam ibadah sekolah doa tadi berdoa selama 45 menit untuk mereka yang terjebak dalam kebakaran di tempat pengolahan minyak dalam bahasa roh tadi. Saat itu dia sudah merasakan kelegaan sebagaimana sudah kita dengar sebelumnya. Dia sudah merasakan kelegaan atas apa yang didorong roh kudus untuk mereka doakan bersama. Namun saat Kenneth Hagin masih melanjutkan berdoa dalam bahasa roh beberapa saat lagi wajah seorang hamba Tuhan lain yang tinggal dan melayani 1200 mil jauhnya dari tempat Kenneth Hagin berada berulang-ulang terlintas dalam pikiran Kenneth Hagin. Bahkan Kenneth Hagin saat itu sempat menyangka bahwa yang mereka doakan bersama tadi adalah hamba Tuhan ini. Dalam doanya dalam bahasa roh beberapa kali Kenneth Hagin mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Inggris berulang-ulang sebelum kembali berdoa dalam bahasa roh. Beberapa hari kemudian lewat sambungan telepon Kenneth Hagin berbicara dengan hamba Tuhan ini dan menyampaikan kata-kata dalam bahasa Inggris tadi. Kenneth Hagin berkata bahwa orang percaya jangan pernah menerima sesuatu yang disampaikan orang lain hanya karena orang itu mengatakan bahwa apa yang disampaikannya adalah sebuah pesan dari Tuhan. Masalahnya demikian kata Kenneth Hagin roh kudus memang sempurna namun roh kudus bekerja lewat saluran-saluran yang tidak sempurna sehingga orang yang dipakai roh kudus dapat saja keliru menangkap sesuatu dari roh kudus. Itu sebabnya saat Kenneth Hagin berbicara kepada hamba Tuhan tadi dia tidak mengatakan bahwa ini adalah sebuah pesan dari Tuhan melainkan dia hanya mengatakan demikian saya tidak tahu apakah ini ada artinya untuk Anda atau tidak kalau tidak lupakan saja apa yang saya katakan ini kemudian barulah Kenneth Hagin mengatakan beberapa hari lalu saya berdoa dalam bahasa roh dan wajah Anda berulang kali terlintas dalam pikiran saya dan sebuah kalimat berulang-ulang terucap di mulut saya dan Kenneth Hagin memberitahukan apa yang diucapkannya dalam doa bahasa roh tadi kepada hamba Tuhan tadi singkat cerita beberapa waktu kemudian Kenneth Hagin berjumpa dengan hamba Tuhan itu dalam suatu KKR yang sedang dilayani oleh Kenneth Hagin dan hamba Tuhan itu menceritakan bagaimana perkataan yang disampaikan Kenneth Hagin itu menolong dirinya dalam suatu situasi sulit yang ternyata sedang dihadapinya ketika sambungan telepon tadi terjadi sehingga pada akhirnya dia dapat keluar dari situasi sulit itu dengan musisat dari Tuhan Haleluya Kenneth Hagin mengatakan bahwa kalimat yang disampaikannya kepada hamba Tuhan itu tidak mempunyai arti apa-apa buat dirinya sendiri dan dia juga tidak tahu apakah itu akan ada artinya bagi hamba Tuhan tadi apalagi kemudian ternyata bahwa perkataan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang Kenneth Hagin doakan bersama-sama dengan orang-orang dalam sekolah doanya yang ternyata adalah untuk orang-orang yang dalam bahaya karena ledakan di tempat pengolahan minyak tadi akan tetapi roh kudus memahami segala sesuatu dan roh kudus dapat saja menyatakan sesuatu yang tidak kita ketahui untuk menolong orang percaya yang lain kita dapat mencoba memikirkan apa yang perlu kita doakan atau siapa yang perlu kita doakan atau bagaimana cara mendoakan mereka dengan sempurna tapi itu tidak akan pernah berhasil puji Tuhan Tuhan tidak memerintahkan kita untuk berusaha melakukan hal itu dia justru memberikan roh kudusnya untuk membantu kita dalam kelemahan sesuai Roma 8 ayat 26 sampai 28 dan roh kudus yang maha mengetahui segala sesuatu roh kudus tahu kehendak Tuhan yang sempurna untuk setiap situasi dan dia dapat memakai kita yang mau dipakai olehnya untuk membawa kehendak Tuhan yang sempurna itu terjadi atas setiap situasi yang spesifik dan untuk kehidupan banyak orang saat kita menundukkan diri kepadanya berdoa dengan bantuannya dalam bahasa roh ada banyak peristiwa dimana orang-orang percaya baik dalam kehidupan sehari-hari atau yang sedang dalam pelayanan yang mengalami pertolongan dan perlindungan supranatural Tuhan lewat doa bahasa roh yang dinaikkan orang lain bagi mereka tanpa orang lain itu mengetahui siapa atau situasi spesifik apa yang sedang mereka doakan sekiranya kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari kebenaran yang luar biasa ini dan bagaimana Tuhan telah bekerja dengan begitu banyak lewat cara ini kita tentu akan lebih banyak lagi melakukan hal ini akhirnya saya menutup pengajaran firman ini di hari Pentecostal yang kita rayakan hari ini dengan suatu peristiwa yang kami alami sendiri beberapa tahun yang lalu waktu itu kami sedang bersiap untuk sebuah perjalanan pelayanan keluar kota kami akan berangkat di siang hari namun sejak pagi hari saya merasakan suatu dorongan untuk berdoa karena saya tidak tahu apa yang harus saya doakan maka dengan pertolongan roh kudus saya hanya berdoa dalam bahasa roh setelah beberapa waktu berdoa dalam bahasa roh ada suatu ayat yang mulai muncul dan saya berulang kali mengucapkan ayat itu sambil terus berdoa dalam bahasa roh dan berganti ganti dengan mengucapkan ayat tadi dan kembali berdoa dalam bahasa roh lagi dan seterusnya singkat cerita dalam perjalanan di siang hari tadi tiba-tiba terjadi kecelakaan yang mengancam jiwa kami tapi anehnya kendaraan yang kami tumpangi tidak sampai terguling-guling seperti layaknya yang terjadi dalam keadaan seperti itu dan malah berjalan dengan kendali yang seperti diarahkan oleh sebuah tangan yang maha besar sehingga kami orang-orang yang ada dalam kendaraan itu semuanya selamat terhindar dari celaka hari itu tidak ada luka goresan kecil sekalipun pada diri kami tidak ada memar apapun juga tidak ada cedera apapun juga kami empat orang yang ada dalam kendaraan itu semua diselamatkan Tuhan dari celaka hari itu puji Tuhan jadi roh kudus tahu apa yang perlu kita doakan dan bagaimana caranya yang sesuai tepat dengan kehendak Allah sempurna untuk mendoakan hal-hal itu sekalipun kita sama sekali tidak mengetahui hal tersebut dan bagaimana caranya mendoakan hal-hal yang tidak kita ketahui itu dengan sempurna roh kudus dapat menolong kita berdoa dengan bahasa roh dan mendoakan dengan tepat apa yang perlu kita doakan dan dengan cara yang sempurna sesuai kehendak Allah akan tetapi banyak kali ketika orang percaya merasakan beban atau suatu kesaksian di dalam roh mereka untuk berdoa dalam bahasa roh mereka tidak memperhatikannya dan terus saja melanjutkan aktivitas mereka dan tidak mengambil waktu untuk berdoa dalam bahasa roh suatu kalimat penting yang pernah diucapkan oleh Kenneth E. Hagin mengenai hal ini adalah demikian kalau kita mau menundukan diri kita lebih lagi kepada roh kudus dan memberikan waktu lebih lagi untuk berdoa dalam bahasa roh maka sekalipun kita tidak memahami atau tidak mengetahui sama sekali tentang apa yang sedang kita doakan kita akan melihat lebih banyak kemenangan terjadi dalam hidup kita dan bahkan kita akan melihat lebih banyak kelepasan supranatural terjadi pada orang-orang yang kita doakan dalam bahasa roh dengan pertolongan roh kudus haleluya amin bapak ibu selain dikasih Tuhan sebelum kita masuk ke dalam dua berkat saya rindu berdoa untuk Anda bagi setiap kebutuhan maupun juga sekiranya ada yang sakit saya rindu berdoa untuk Anda mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan kita berdoa dalam nama Yesus karena ada tertulis bahwa Allah ku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus maka dalam nama Yesus aku perkatakan bahwa segala kebutuhanmu dipenuhi oleh Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus dalam nama Yesus Iblis hentikan segala pekerjaanmu mencuri dari hidup setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini dan dalam nama Yesus malaikat Tuhan pastikan bahwa setiap suplai supranatural sorga itu sampai kepada tiap-tiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini di dalam nama Yesus bagi Anda yang sakit sekali lagi angkat kedua tanganmu dalam nama Yesus tidak ada sakit penyakit dapat terus bekerja aku perkatakan dalam nama Yesus oleh Bilo-Bilo Yesus engkau sudah sembuh karena itu dalam nama Yesus Iblis angkat setiap gejala yang kamu coba tunjukkan pada tubuh mereka dalam nama Yesus menyingkir dari mereka dalam nama Yesus aku hancurkan kuasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh atas tiap-tiap orang ini dalam nama Yesus dan aku perkatakan kesehatan sempurna pemulihan sempurna dan kesembuhan sempurna atas setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini dalam nama Yesus Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan jika Anda rindu untuk menerima karunia berdoa dalam bahasa roh maka izinkan roh kudus memenuhi Anda maka ketika Anda dipenuhi oleh roh kudus menerima baptisan roh kudus karunia berdoa dalam bahasa roh akan mulai bekerja buka kedua tangan Anda dalam nama Yesus Bapak aku minta kepadamu penuhi setiap mereka yang merindukan dipenuhi oleh roh kudus dan berdoa dalam karunia berdoa dalam bahasa roh penuhi mereka dan biarkan bahasa-bahasa yang baru mulai mengalir keluar dari mulut bibir mereka hari ini di dalam nama Yesus amin Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan kami rindu mendengarkan kesaksian Anda dan sekiranya Anda memiliki permohonan doa yang Anda rindu untuk kami dukung dalam doa kirimkan baik kesaksian Anda ataupun permohonan doa Anda ke alamat email yang ada di layar ini kami akan mendukung Anda dalam doa dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang haleluya mari kita menerima doa berkat saat ini angkat kedua tangan kita kembali di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib karena curahan darahnya karena pelebusan yang sempurna maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas oleh sebab itu tidak ada lagi kutuk bekerja dalam hidupmu yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun engkau jadi kepala bukan ekor dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya dalam nama Yesus umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin Haleluya Selamat hari Pentecostal Tuhan Yesus memberkati kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!